Halo Sobat Traveler, kali ini kita akan membahas tentang salah satu destinasi wisata di Bali yang sudah terkenal ya, dan menjadi pilihan Travel Laser tahun 2022. Ubud menempati posisi teratas sebagai kota terbaik di Asia, sekaligus posisi ketiga kota terbaik di dunia. Mari kita cari tahu mengapa Ubud bisa menjadi destinasi nomor satu di Asia. Kali ini kami coba rangkum 10 destinasi wisata di Ubud yang wajib kalian kunjungi jika sedang atau merencanakan untuk datang ke Ubud Bali. Baiklah, di list pertama. Tegendungan Waterfall Letak persisnya memang tidak di wilayah Ubud, tapi ini masih satu jalur dan berada di perbatasan antara kecamatan Ubud dan Sukawati, tepatnya di Desa Kemenuk, Sukawati, Gianyar. Jika ke Ubud, ada baiknya menyempatkan diri mengunjungi wisata air terjun ini, teman-teman. Untuk mencapai lokasi, Anda harus berjalan kaki dengan menurunan anak tangga. Sebaiknya menggunakan sepatu ya agar lebih nyaman saat trekking menuruni tangga. Dari atas tangga, Sobat Travel sudah bisa melihat pemandangan air terjun yang diapit oleh rindangnya pepohonan. Ada beberapa spot foto saat kita menuruni tangga dengan background air terjun sehingga foto kita akan nampak instagramable. Di dasar air terjun, disini ada area kecil seperti kolam. Jadi Sobat bisa sekedar berendam ataupun berenang. Tapi harap diingat, tidak setiap saat bisa dipakai berenang karena kadang-kadang di musim hujan harusnya cukup deras. Ikuti aturan dan rambu-rambu yang ada di lokasi, agar kita bisa berwisata dengan aman dan nyaman. Jika terjadi sesuatu, jangan khawatir ya. Disini juga sudah ada lifeguard yang selalu memperhatikan wisatawan saat berada di lokasi. Tapi agar tetap aman, sebaiknya mengikuti aturan yang ada. Jika Sobat ingin berenang atau berendam, sudah tersedia juga fasilitas ruang ganti pakaian. Harga tiket masuk itu Rp20.000 per orang. Jika ingin naik ke atas air terjun, begitu dikenakan tiket lagi ya Rp20.000 karena berbeda tempat atau desanya, teman-teman. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah di pagi hari sekitar jam 7 pagi. Selain masih sepi, cuacanya juga tidak terlalu panas. Nomor 2, Monkey Forest Ubud Jika ke Ubud, rasanya tidak lengkap ya jika belum ke Monkey Forest. Berada di desa Padang Tegal Ubud, lokasinya sangat unik teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya, ada hutan lindung dengan luas 12,5 hektare berada di tengah-tengah keramaian kota Ubud berisi satwa liar, yaitu monyet abu-abu ekor panjang. Hutan ini sudah sejak lama menjadi daerah penting bagi penduduk desa. Dianggap sakral, juga sebagai penopang ekonomi karena wisata ini langsung dikelola oleh desa. Dan tentunya menjadi rumah bagi sekitar 800-900 monyet. Di beberapa sudut hutan terdapat Pura, tempat umat Hindu Bali mengadakan upacara. Suasana di sini sangat tenang, dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat udaranya menjadi sejuk dan segar. Tips buat sobat, saat memberi makan monyet, jangan mencoba menarik ulur atau mempermainkan. Berikan saja dengan baik. Sebenarnya, monyet di sini lebih ramah dan tidak nakal karena mereka sudah terbiasa dengan aktivitas manusia. Jika terjadi sesuatu, para pawang keras selalu ada bersiaga untuk membantu pengunjung yang kelihatan kesulitan atau ketakutan. Untuk pengunjung, itu perlu membayar biaya kacis sebesar Rp60.000 untuk orang dewasa dan anak-anak sebesar Rp40.000. Kawasan Monkey Forest dibuka untuk umum pukul 8.30 sampai 18.00 Wita. Nomor 3, Pasar Seni Ubud Dari Monkey Forest, kita bisa langsung ke Pasar Seni Ubud. Di pasar ini, banyak dijual barang-barang kerajinan tangan. Seperti souvenir, pakaian, dan lain-lain berciri khas Bali. Sebenarnya, yang ditawarkan hampir mirip ya dengan pasar seni yang ada di tempat lain seperti di Sukawati atau di Pasar Seni Guang. Ketika sobat berniat untuk membeli oleh-oleh atau souvenir untuk keluarga, sebaiknya pandai-pandailah menawar harga. Tawarlah barang-barang itu sekitar 50% lebih rendah dari harga barang yang dibanderol. Di nomor 4, ada Taman Dedari Kedewatan Ubud. Ini salah satu tempat wisata terbaru di Bali. Secara resmi, baru dibuka pada tanggal 9 Januari 2021. Lokasinya ada di Jalan Raya Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Kata Dedari sendiri bermakna Bidadari, jadi artinya Taman Para Bidadari. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan karya seni berupa patung bidadari berukuran besar yang uniknya dipajang di taman dengan pemandangan lembah dan bukit yang asri. Terdapat 4 patung berukuran besar dengan tinggi sekitar 10 meter. Pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya tiket masuk untuk menikmati suasana di Taman Dedari ini. Sobat hanya perlu memesan makan dan minuman. Pada sore hari menjelang sunset, suasananya sangat hening, tenang, sehingga sangat cocok jika mengajak pasangan ataupun keluarga untuk menikmati indahnya sore hari di Ubud. Di nomor 5, ada Bukit Campuan atau Bukit Cinta. Di sini kita bisa lihat, Ubud memang memiliki tempat wisata yang unik dan beragam. Dari air terjun, hutan, dan sekarang bukit yang memiliki nama Bukit Campuan. Nama lainnya juga Bukit Cinta, Ritz Walk, atau Sunset Hill. Untuk masuk ke lokasi ini, bisa dari jalan Bangkiang Sidem Ubud. Kalian bisa lihat ini tidak ada pelang khusus, jadi masuk saja dari Ibah Luxury Villa, lalu terus jalan, parkir di bawah. Dari sini, nanti kalian akan melewati sungai dan jembatan. Lalu ada juga Pura Gunung Lebah, terus saja ikuti jalan setapak ke atas. Sampailah sobat nanti di Bukit Cinta dengan pemandangan yang indah, udaranya yang sejuk. Di kanan dan di kiri itu diapit oleh lembah dengan hamparan bukit yang hijau serta padang ilalang. Suasananya sangat tenang dan nyaman. Waktu terbaik menurut saya, itu pada pagi hari ketika sunrise, sekitar pukul 5.30 sampai jam 6.00. Sobat bisa melihat pemandangan yang sangat indah ketika matahari mulai tertid, sangat pas untuk mengambil foto atau video. Banyak juga wisatawan atau warga yang datang untuk jogging di lintasan ini. Tiket masuknya itu free, gratis ya teman-teman. Parkirnya juga gratis. Sebelum trekking, sebaiknya bawa minuman dan ikuti aturannya jangan buang sampah sembarangan. Di nomor 6, itu ada Puri Saren Agung Ubud. Arsitektur Puri Ubud yang megah, lengkap dengan warna emas yang berkilau, pasti mencita perhatian sobat jika berada di Ubud. Istana ini memiliki nama Puri Saren Agung atau lebih dikenal dengan nama Puri Ubud. Bangunan Puri ini menyimpan banyak cerita sejarah dari masa Bali kuno yang sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Walaupun ada restorasi di beberapa tempat, namun masih mempertahankan bentuk aslinya. Sebuah istana kerajaan yang megah pada zamannya. Untuk masuk ke Puri Ubud, tidak dikenakan biaya apapun. Sobat bisa keliling sambil foto-foto dan menikmati arsitektur bangunan khas kerajaan Bali. Saat malam hari, pada pukul 19.30, di Puri Ubud biasanya akan dipentaskan berbagai jenis tari tradisional Bali, seperti tari barong dan tari legong kraton. Untuk menonton pertunjukan, ini dikenakan tiket ya, 100 ribu per orang. Di nomor tujuh ada Alas Harum Bali. Alas Harum Bali ini berlokasi di salah satu objek agrowisata di Jalan Lunga Tegalalang, Kabupaten Giyanyar, yang kurang lebih akan memakan waktu perjalanan sekitar 15 menit dari Pusat Ubud. Di sini kita akan diberitahu langkah-langkah untuk membuat kopi loa, mencicipi kopi loa, dan jika sobat tertarik, bisa membeli kopi loa untuk dijadikan oleh-oleh buat keluarga atau orang tersayang. Wisatawan yang berkunjung ke Alas Harum tidak hanya bisa menyaksikan pesona sawah teras hering dari ketinggian. Sobat juga dapat turun langsung menyusuri pematang sawah yang ada di lokasi ini. Pemandangan sawah hijau berundak, pohon kelapa yang tumbuh tinggi seolah-olah menjadi tiang penyangga bagi hamparan sawah nan hijau. Jangan lupa siapkan pose dan kamera terbaik saat kalian mengambil gambar di sini. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Alas Harum akan dikenakan tiket sebesar Rp50.000 per orang. Namun, harga tiket tersebut belum termasuk tiket untuk naik ke beberapa wahana yang ada di lokasi ini, seperti wahana Flying Fox dan Swing. Nomor 8, Menikmati Restoran, Cafe, dan Local Food Jika sobat sudah berkeliling ke wisata di Ubud, jangan lupa untuk mencari makanan atau minuman untuk menambah tenaga kita ke tempat wisata berikutnya. Untuk mencari cafe, restoran, atau warung tidaklah susah, teman-teman. Karena di Ubud, jika kalian berjalan keliling pusat Ubud, itu kita dapat jumpai berbagai macam cafe dan restoran yang menjual berbagai jenis makanan dari vegetarian sampai international food. Kuliner khas lokal juga tidak kalah nikmatnya. Seperti yang sudah terkenal ya, ada nasi ayam kedewatan Bu Mangku, juga ada menu bebek, dari bebek bengil, dan bebek tepi sawah, serta makanan non halal seperti babi guling Bu Okel. Di nomor 9, itu ada situs Goa Gajah. Objek wisata Goa Gajah terletak di desa Bedulu kurang lebih 15 menit dari Ubud. Lokasi Goa Gajah Ubud ini itu di tepi sungai dekat jurang, dan di bawahnya terdapat pertemuan dua anak sungai dengan rimbunan pepohonan, menjadikan suasananya terasa sejuk. Situs cagar budaya Goa Gajah dibagi menjadi dua, yaitu kompleks di sebelah utara dan di sebelah selatan. Keduanya dibatasi oleh parit yang cukup dalam. Ditinjau dari arsitekturnya, maka kompleks sebelah utara menunjukkan tanda-tanda dari aliran siwa. Sebuah goa dengan ukiran boma pada mulut goanya. Jika masuk, itu ada lorong berbentuk huruf T. Sedangkan di sebelah selatan menunjukkan corak buddhis atau buddha. Rupanya pada masa lampau, kedua kompleks ini digunakan oleh pendeta siwa dan pendeta buddha dalam satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa kedua agama ini hidup berdampingan, karena agama Hindu dan Buddha mahayana luluh menjadi satu di Bali. Di nomor sepuluh, ada sawah terasering ceking ubud. Sawah terasering tegalalang atau biasa disebut sawah ceking ubud adalah wisata yang cukup unik dengan bentuk sawah yang berundak-undak menjadi tempat favorit untuk mendapatkan foto-foto yang instagramable dengan latar belakang yang menakjubkan. Situasinya yang sejuk, jadikan tempat ini sebagai tujuan wisata yang populer untuk para turis, baik lokal ataupun luar negeri. Di sini ada banyak kafe dan warung yang dapat kita gunakan untuk santai sesaat sekaligus mendokumentasikan liburan sobat di ubud Bali. Itulah 10 destinasi wisata di ubud yang wajib sobat traveler kunjungi ketika berlibur di Bali. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.